Feng Hao berdiri di atas reruntuhan Kuil Tao dan memandangi lingkungan yang sunyi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari dua raksasa benua bela diri sejati, Kuil Tao, akan dihancurkan oleh tangannya. Meskipun wanita berpakaian putih itu telah melukai iblis agung langit Azure dengan parah, itu semua karena dia. Jika bukan karena dia, hal seperti itu tidak akan terjadi. Radiant Sun Sovereign berdiri di samping Feng Hao dan juga tetap diam. Keduanya hanya berdiri di sana. Para ahli lainnya sepertinya sedang menunggu sesuatu dan tidak segera pergi. Karena mereka takut akan balas dendam Azure Sky Archdevil. Feng Hao, apa pendapatmu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Radiant Sun Sovereign bertanya setelah hening sejenak. Lagi pula, Azure Sky Archdevil belum mati. Semuanya masih jauh dari selesai. Biarkan semua ahli bergabung dengan Akademi. Jika mereka tidak mau, mereka harus menanggung beban iblis agung langit Azure sendirian. Pada saat itu, mereka akan mati, dan kita akan berada dalam masalah. Itu akan terjadi. Akan buruk jika Azure Sky Archdevil melahap seorang ahli. Feng Hao perlahan berkata. Dia tahu banyak ahli yang tidak setuju dengan metode seperti itu. Itu agak tidak masuk akal. Namun, tidak ada jalan lain. Sekarang Azure Sky Archdevil Sovereign terluka parah, mungkin lebih aman. Namun, bagaimana dengan setahun kemudian? Setelah Azure Sky Archdevil Sovereign pulih, mereka pastilah yang tidak beruntung. Radiant Sun Sovereign mengangguk setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Dia merasa itu ide yang bagus. Lagi pula, ancaman dari Azure Sky Archdevil terlalu besar. Radiant Sun Sovereign berbalik dan berdiskusi dengan para ahli yang tersisa. Meskipun membiarkan mereka bergabung dengan Akademi adalah sebuah solusi, mereka tidak bisa memaksa mereka untuk bergabung. Mereka harus membuat pilihan sendiri. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir menjadi sasaran Iblis Agung Azure Sky sepanjang waktu. Jika mereka bersembunyi di dunia fana, mereka mungkin menjadi sasaran Iblis Agung Langit Azure. Pada saat itu, Akademi tidak dapat mengambil tindakan tepat waktu. Yang mengejutkan semua orang, kebanyakan dari mereka setuju untuk bergabung dengan Akademi. Hanya sedikit dari mereka yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan Akademi setelah banyak pertimbangan dan memilih untuk tetap bersembunyi. Sebagian besar dari orang-orang ini memilih untuk bergabung dengan Akademi, dan ini mengejutkan Radiant Sun Supreme. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti alasannya. Bagaimanapun, Akademi adalah satu-satunya sekte kuat di benua bela diri sejati. Di masa lalu, Kuil Daois dan Akademi hidup berdampingan, dan mereka mampu saling mengawasi. Sementara itu, orang-orang ini hidup dalam pengasingan, dan tidak ada yang peduli terhadap mereka. Sedangkan bagi para ahli yang menolak untuk bergabung dengan Akademi, Radiant Sun Soverein menghela nafas dan memberi mereka potongan batu giok. Jika Azure Sky Demon Soverein datang mencari mereka, mereka harus menghancurkan strip gioknya. Setelah melayaninya, beberapa dari mereka meninggalkan tempat itu. Bagi mereka, kali ini mereka menderita kerugian yang cukup besar. Mereka telah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Langit Hijau dan bahkan membuka segel aura mereka untuk menghadapi Feng Hao. Tapi tidak disangka semuanya akan menjadi seperti ini. Mengirim mereka pergi dengan tatapannya, Radiant Sun Soverein berbalik dan berkata kepada Feng Hao, ayo kembali ke Akademi dulu. Feng Hao menganggup dan menatap wanita berpakaian putih yang tak sadarkan diri di pelukannya. Dia masih secantik biasanya, dan dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Itu semua karena dia. Saat ini, hanya jejak Grand Miss Soverein di Akademi yang bisa membantunya menyembuhkan luka wanita berpakaian putih itu. Karena wanita berpakaian putih itu memiliki tiga mutiara spiritual yang menstabilkan tubuhnya, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Tapi jika dia terus tidak sadarkan diri, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika waktu berlalu. Saat Feng Hao hendak berbalik dan pergi, dia biasanya mengalihkan pandangannya ke sekitar pegunungan yang hancur. Tiba-tiba, dia mengerutkan alisnya dan kekuatan jiwa yang agung menyebar, seolah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang salah? Radiant Sun Supreme terkejut saat melihat ekspresi Feng Hao. Mungkinkah Feng Hao telah menemukan sesuatu? Tapi ketika semua orang melihat sekeliling, semuanya hancur. Seluruh kuil dauis telah dihancurkan, jadi tidak perlu membicarakan apa yang tersembunyi di dalamnya. Itu aura Xiao Yu. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara terkejut. Xiao Yu. Pada saat ini, cendikiawan itu mengerutkan kening dan berkata, apakah itu fisik ilahi purba yang kita temukan sebelumnya? Cendikiawan juga mengetahui tentang fisik ilahi purba. Saat itu, dia juga ingin Wu Liang membawa fisik ilahi purba kembali ke Akademi. Namun pada akhirnya ia meninggal tanpa hasil apapun. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa orang ini adalah primordial divine fisik yang legendaris, baik cendikiawan maupun Radiant Sun Supreme sangat gembira. Mereka belum pernah melihat tubuh legendaris seperti itu sebelumnya. Selain penguasa primordial, tidak ada seorang pun yang pernah melihat fisik ilahi primordial sejati dalam puluhan ribu tahun terakhir. Kalaupun ada, tidak ditemukan oleh siapapun. Ya, itu dia. Aku bisa merasakan auranya. Dia belum mati, tapi sangat lemah. Suara Feng Hao dipenuhi dengan sedikit kejutan. Xiao Yu sebenarnya belum mati. Ini sedikit di luar dugaannya. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yu telah mati dalam arai transformasi jiwa spiritual segudang dari Azure Sky Arc Devil Sovereign. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yu masih bisa menemukannya. Di mana dia, suara Radiant Sun Supreme sedikit cemas saat dia langsung bertanya. Feng Hao dengan hati-hati merasakan aura Xiao Yu. Pada saat ini, aura Xiao Yu sangat lemah, dan dia langsung menangkapnya. Sesaat kemudian, Feng Hao menunjuk ke suatu lokasi tertentu. Sosok Radiant Sun Supreme segera melesat dan tiba di lokasi yang ditunjuk Feng Hao. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena itu adalah tumpukan puing. Mungkinkah dia dihancurkan di bawahnya? Radiant Sun Supreme tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Karena Feng Hao mengatakan bahwa fisik ilahi purba ada di sini, maka pasti ada di sini. Segera, Radiant Sun Supreme membersihkan tumpukan puing dan kilau tujuh warna bersinar, menyebabkan dia terkejut di dalam hatinya. Namun, kilau tujuh warna itu tidak menimbulkan bahaya apapun, sehingga membuat Radiant Sun Supreme menghela napas lega. Dia dengan hati-hati membersihkan puing-puing yang tersisa dan melihat kepompong tujuh warna. Melalui kepompong tujuh warna, samar-samar dia bisa melihat sesosok tubuh mungil meringkuk dan seperti pingsan. Fisik ilahi purba. Betul, fisik inilah yang memiliki energi tujuh warna. Radiant Sun Supreme juga terkejut melihat pemandangan ini. Setelah fisik ilahi primordial dipupuk, ia mungkin akan menjadi penguasa primordial kedua. Selama ia matang, ia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Segera, Radiant Sun Supreme membuat keputusan untuk membawa fisik ilahi purba kembali ke Akademi, apapun yang terjadi. 2162 Setelah menemukan Xiaoyu yang tidak sadarkan diri di reruntuhan Kuil Daois, Feng Hao dan Radiant Sun Soverein memutuskan untuk membawa Xiaoyu kembali ke Akademi. Yang membuat Feng Hao terkejut adalah budidaya Xiaoyu saat ini sudah mendekati alam suci. Setelah mengetahui hal ini, bukan hanya dia, bahkan Radiant Sun Soverein pun terkejut karenanya. Feng Hao baru berada di benua bela diri sejati selama kurang dari dua tahun, namun Xiaoyu telah berubah dari orang biasa tanpa basis kultivasi sedikit pun menjadi ahli tingkat sage. Bakat mengerikan macam apa ini, kemajuan budidaya Daobela dirinya dapat digambarkan sebagai seribu mil dalam sehari. Hal ini semakin menegaskan niat Radiant Sun Soverein untuk menerima Xiaoyu sebagai muridnya. Dengan memelihara fisik ilahi primordial, dia tidak akan tertandingi di dunia di masa depan. Yang membuat Feng Hao merasa kasihan adalah kuil itu telah hancur total. Semua ahli, termasuk Daosein, telah meninggal di sini. Karena kuil telah hancur total, Feng Hao ingin melihat apakah ada surat mengenai penguasa primordial di kuil tersebut. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk membangunkan wanita berpakaian putih itu. Setelah itu, kelompok tersebut kembali ke Akademi Dunia bela diri di bawah pimpinan Radiant Sun Soverein. Pada saat yang sama, ketika kaligrafi suci kembali, dia mengumumkan kepada dunia bahwa tidak akan ada lagi kuil di masa depan. Apa yang terjadi di kuil juga telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang terkejut hingga tidak percaya, terutama ketika para pemimpin beberapa kekuatan telah pergi ke Pegunungan Sepuluh Arah. Namun, tidak satupun dari mereka yang kembali. Oleh karena itu, beberapa orang curiga bahwa Akademi telah membunuh mereka semua. Kemudian, Radiant Sun Soverein menonjol dan menyatakan bahwa Azure Sky Soverein dari kuil Daois lah yang telah jatuh ke jalur iblis dan membunuh semua ahli. Kuil Daois adalah satu-satunya yang selamat, dan alasan mengapa kuil Daois dihancurkan adalah karena tindakan penguasa langit Azure. Saat berita ini menyebar, seluruh dunia sedang gempar. Beberapa kekuatan yang sebelumnya dimiliki kuil juga telah bergabung dengan Akademi, dan domain Dao secara bertahap dilupakan. Pada hari itu, Feng Hao membawa wanita berpakaian putih itu kembali ke Akademi. Radiant Sun Soverein mengeluarkan item dari perbendaharaan Akademi dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Tempat tidur es batu giok. Satu-satunya kegunaan item ini adalah untuk menstabilkan jiwa. Meskipun wanita berpakaian putih itu memiliki tiga mutiara spiritual di tubuhnya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Radiant Sun Soverein mengeluarkan kasur batu giok dengan harapan bisa membantu wanita berpakaian putih itu menstabilkan jiwa surga dan jiwa takdirnya. Meskipun wanita berpakaian putih itu tidak bangun setelah jangka waktu tertentu, kondisinya jelas jauh lebih stabil dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan Feng Hao menghela nafas lega. Selama periode waktu ini, Feng Hao dan Radiant Sun Exhal telah tenggelam dalam perpustakaan Akademi setiap hari, terus-menerus membaca catatan pribadi yang ditinggalkan oleh para ahli dari generasi sebelumnya untuk melihat apakah mereka dapat menemukan metode yang relevan untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, Feng Hao dan Radiant Sun Soverein telah menghabiskan setengah bulan mencoba menyimpulkan lokasi azure-azure sky sovereign. Namun mereka tidak dapat menemukan informasi apapun. Feng Hao dan Radiant Sun Soverein pernah mencoba menyimpulkan lokasi azure sky demon lord. Namun, mereka selalu gagal. Sepertinya ada energi tak kasat mata yang menghalangi mereka. Saya ingin tahu bagaimana kabar Huang Fu Shuang. Feng Hao, Radiant Sun Soverein, dan yang lainnya berkumpul di tingkat tertinggi Pagoda Akademi. Dia berdiri di samping pagar, memandang kekejauhan dan menghela nafas. Mungkinkah, sage of calligrapher ragu-ragu di belakangnya dan berkata, bagaimanapun, setengah bulan telah berlalu, namun masih belum ada kabar tentang Huang Fu Shuang. Tidak, aku bisa merasakan tanda yang tertinggal di tubuhnya masih ada. Azure sky demon lord tidak melakukan apapun padanya. Sepertinya dia juga telah memenjarakannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan merek yang ditinggalkannya di tubuh Huang Fu Shuang setiap saat, namun dia tidak dapat menentukan lokasinya. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Aku khawatir Azure sky demon lord akan mengambil tindakan padanya untuk memulihkan vitalitasnya. Meskipun dia hanya berada di alam pinakl sein, Huang Fu Shuang memiliki fisik ilahi sky kun. Dia sangat berbeda dari orang biasa. Jika Azure sky demon lord melahapnya, itu tidak akan kalah dengan melahap setengah langkah soverein. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak selama setengah bulan terakhir. Wanita berpakaian putih itu tidak sadarkan diri, dan Huang Fu Shuang menghilang tanpa jejak. Keberadaan Azure sky demon lord tidak diketahui. Terutama Raja Iblis Langit Biru. Dia tidak berani meremehkannya. Bahkan seorang ahli seperti wanita berpakaian putih tidak bisa menghadapinya bahkan jika dia mengorbankan dirinya sendiri. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan keluar lagi dan diam-diam menyerang pembangkit tenaga listrik lainnya di dunia. Maka, tidak ada seorang pun di benua bela diri sejati yang bisa menghentikannya. Jangan khawatir. Dengan cedera Azure sky demon lord, dia tidak akan bisa pulih tanpa waktu satu tahun. Jika dia ceroboh, dia mungkin mati. Dia tidak akan berani ceroboh dan muncul di depan dunia. Kata Radiant Sun Soverein perlahan. Dia memahami Langit Azure dengan baik. Kalau setahun, berarti kita masih punya waktu setengah tahun. Jika kita tidak bisa menemukan jejaknya dalam waktu setengah tahun ini, maka kita harus membangunkannya. Wajah Feng Hao berangsur-angsur berubah serius. Saat ini, kedua hal ini adalah yang paling penting. Mungkin ada metode ketiga. Sang kaligrafer tersenyum tipis. Apa itu? Feng Hao tercengang. Bahkan Radiant Sun Soverein tidak yakin apa metode ketiga itu. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dibicarakan oleh kaligrafer. Kamu menjadi seorang kaisar. Sang kaligrafer tersenyum. Menjadi kaisar. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dua kata ini mudah diucapkan, namun sangat sulit dilakukan. Dalam sejarah puluhan ribu tahun, ada banyak orang jenius yang muncul, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi kaisar. Terutama dalam keadaan seperti itu, di mana Dao Surgawi dipenjara. Akan menjadi beberapa kali lebih sulit untuk menjadi seorang kaisar. Saya hanya berada di alam absolut. Meskipun saya hanya selangkah lagi, Anda harus tahu bahwa setengah langkah ini seperti jarak antara langit dan bumi. Feng Hao menghela nafas panjang. Sang kaligrafer juga berdiri di luar ambang pintu, namun tidak mudah untuk melewatinya dan menjadi kaisar agung. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar, dia akan mampu menerobos penjara Dao Surgawi. Pada saat itu, apakah itu Radiant Sun Soverein atau Divine Master, mereka akan mampu menampilkan kekuatan penuh mereka. Mereka tidak perlu ditekan ke alam kaisar agung setengah langkah. Dengan cara ini, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan Azure Sky Demon Lord. 2.163 Saat Feng Hao dan yang lainnya sedang berdiskusi, raungan mengerikan bergema dari kedalaman hutan nether di benua bela diri sejati. Raungan itu mirip dengan suara setan, membuat siapapun merinding. Namun, hutan nether adalah tempat yang berbahaya, dan tidak ada yang akan memasukinya dengan gegabuh. Selain binatang iblis yang kuat, tidak akan ada makhluk hidup lain di tempat terpencil ini. Namun sejak setengah tahun lalu, hutan nether menjadi gelisah. Selain raungan harian, bahkan ada fluktuasi energi mengerikan yang sesekali muncul. Tidak ada yang tahu alasan di baliknya. Jika Feng Hao kembali ke hutan nether, dia mungkin tahu bahwa penguasa iblis agung langit Azure bersembunyi di tempat ini. Azure Sky Ark Devil Soverein memilih bersembunyi di hutan nether karena dia menduga Feng Hao dan ahli lainnya tidak akan menebak bahwa dia akan muncul di sini. Selain itu, dia juga tahu bahwa penguasa surgawi yang baik dan jahat hidup dalam pengasingan di sini. Huang Fu Wushuang juga bersama penguasa surgawi yang baik dan jahat. Namun, perut Huang Fu Wushuang semakin membesar, dan anak di dalam perutnya mungkin akan segera lahir. Namun saat Azure Sky Ark Devil menculiknya, dia langsung datang ke hutan nether. Dia tidak melepaskan belenggu di tubuhnya, juga tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menahannya di sini. Azure Sky Ark Devil Soverein tidak mengambil tindakan melawan Huang Fu Wushuang, karena dia punya rencananya sendiri. Ketika dia pergi dengan luka berat, dia sudah mengatakan bahwa dia akan membuat semua orang membayar harganya. Selama setengah tahun ini, Huang Fu Wushuang hidup seperti boneka. Yang mulia Iblis Agung Langit Biru tidak mempedulikannya sama sekali, membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Energi di tubuhnya tersegel, dan jika tidak dilepaskan, dia akan menjadi cacat. Namun seiring dengan membesarnya perutnya, dia semakin tidak nyaman untuk bergerak. Pada akhirnya, Azure Sky Ark Devil Soverein mulai melaksanakan rencana balas dendamnya. Di hutan nether, Azure Sky Ark Devil Soverein masih terluka, tapi lukanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menatap Huang Fu Wushuang dengan senyum sinis di wajahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Huang Fu Wushuang sangat tenang. Meskipun dia tidak memiliki kultifasi apapun, dia sangat pintar. Dia tahu bahwa yang mulia Iblis Agung Langit Azure tidak membunuhnya atau membiarkannya pergi selama setengah tahun terakhir karena dia berguna baginya. Kalau dilihat dari waktu, kamu sudah hamil 10 bulan. Yang ada di perutmu akan segera lahir. Mata suram keagungan Iblis Langit Hijau memancarkan sedikit kekejaman. Apa yang ingin kamu lakukan? Huang Fu Wushuang terkejut, dan dia menatap dengan marah ke arah yang mulia Iblis Agung Langit Azure. Seperti yang dia duga, yang mulia Iblis Agung Langit Azure sedang mengincar anak di dalam perutnya. Apakah kamu perlu bertanya apa yang ingin aku lakukan? Azure Sky Art Devil Soverein mengungkapkan senyuman sinis dan berkata, setelah kamu melahirkan daging dan darah di perutmu, aku akan membawanya pergi dan secara pribadi mengajarinya teknik Iblis. Aku juga akan memberitahunya bahwa musuhnya adalah Feng Hao. Anda, mendengar kata-kata yang mulia Iblis Agung Langit Azure, Huang Fu Wushuang langsung mengerti. Skema yang mulia Iblis Agung Azure Sky benar-benar kejam. Dia sebenarnya ingin Feng Hao dan anaknya sendiri saling membunuh di masa depan. Cek-cek, jangan khawatir. Aku akan merawat anakmu dengan baik dan mengajarinya seni ilahi tertinggi. Dalam 20 tahun, dia akan muncul di benua bela diri sejati. Jika Feng Hao secara pribadi membunuhnya dan aku memberitahu Feng Hao bahwa dia membunuh putranya sendiri, menurutmu bagaimana ekspresi Feng Hao nantinya? Yang mulia Iblis Agung Langit Azure sepertinya sudah gila saat dia tertawa liar. Aku pasti tidak akan membiarkanmu sukses. Ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi gelisah. Dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi perutnya mulai terasa sakit, menyebabkan dia berkeringat dingin. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika bukan karena nilai anak di perutmu, apakah menurutmu kamu masih bisa hidup sampai sekarang? Iblis Agung Langit Biru tersenyum jahat. Huang Fu Wushuang ingin berbicara, tetapi rasa sakit di perutnya semakin parah, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa memegangi perutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tampak sangat kesakitan. Melihat ini, Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Dia tahu bahwa Huang Fu Wushuang akan segera melahirkan, dan sudah waktunya. Haha, Feng Hao, tunggu saja. Aku akan membuatmu dan anakmu saling membunuh dan hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu. Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru tertawa terbahak-bahak. Namun, Huang Fu Wushuang merasa seperti akan pingsan. Rasa sakit di perutnya membuatnya berharap dia mati. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi, dan tubuh bagian bawahnya terkoyak. Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure hanya bisa berjalan mondar-mandir. Dia sedang menunggu Huang Fu Wushuang melahirkan. Namun saat tangisan Huang Fu Wushuang semakin keras, dia mulai merasa tidak nyaman. Jika Huang Fu Wushuang tidak tahan dan mati begitu saja, apa yang harus dia lakukan? Tak berdaya, Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure hanya bisa membantu Huang Fu Wushuang. Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure langsung meraih pergelangan tangan Huang Fu Wushuang, dan kemudian dia terus-menerus mengirimkan aliran energi murni dari tubuhnya ke tubuh Huang Fu Wushuang. Aliran energi ini relatif lemah. Pertama, Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure takut hal itu akan menembus batasan di tubuh Huang Fu Wushuang. Kedua, luka dalamnya masih sangat parah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak energi. Dengan bantuan Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru, Huang Fu Wushuang merasa jauh lebih baik. Dia terus-menerus terengah-engah. Di perutnya, ada kehidupan kecil yang akan segera lahir ke dunia. Wah! Seruan nyaring tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar teriakan ini, Huang Fu Wushuang sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia langsung berbaring di tanah, terengah-engah tanpa henti. Itu laki-laki, Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure mengambil kehidupan baru dan tersenyum menakutkan. Jangan, kamu tidak bisa membawanya pergi. Huang Fu Wushuang pulih pada saat ini dan memeluk rat paha Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure. Wajahnya dipenuhi air mata. Dia tahu bahwa jika Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru mengambil anak itu, itu sama saja dengan mengambil nyawanya. Huff! Kamu tidak berguna bagiku sekarang. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak, melahapmu sama saja dengan melahap penguasa agung setengah langkah. Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru tersenyum jahat. Setelah itu, dia langsung mengusir Huang Fu Wushuang dan pergi bersama anak itu. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu akan mati sendiri jika aku meninggalkanmu di sini. Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru tertawa sebelum dia pergi, meninggalkan Huang Fu Wushuang sendirian di hutan Neterward. Huang Fu Wushuang hanya bisa menyaksikan Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru pergi bersama putranya. Dia tidak berdaya dan hanya bisa menangis. Namun, saat ini, dia menemukan jejak energi yang beredar di tubuhnya. Itu adalah energi yang tersisa dari Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure di tubuhnya. 2164 Seutas energi mengalir keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuh Huang Fu Wushuang bergetar. Itu karena untayan energinya tidak hilang, melainkan tetap berada di dalam tubuhnya. Huang Fu Wushuang menemukan bahwa seiring dengan sirkulasi energi, pembatasan di tubuhnya secara bertahap mengendur. Dia, yang putus asa, merasa seolah-olah dia telah melihat harapan terakhirnya. Tanpa ragu-ragu, Huang Fu Wushuang menutup matanya dan mengarahkan untayan energi di tubuhnya untuk bersirkulasi. Pembatasan yang ditempatkan oleh Azure Sky Archdevil Sovereign ada di dantiannya. Dia melanggar batasan itu lagi dan lagi, tapi batasan itu tidak mengendur sama sekali. Sebaliknya, untayan energi yang ditinggalkan oleh Azure Sky Archdevil Sovereign semakin menipis. Mungkinkah aku tidak bisa melanggar batasan seperti ini? Harapan yang muncul di hati Huang Fu Wushuang langsung padam. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melanggar batasan di dantiannya. Namun, tepat pada saat ini, jenis energi lain mulai beredar secara diam-diam di dalam tubuhnya. Huang Fu Wushuang terkejut di dalam hatinya ketika dia menyadari bahwa itu adalah energi hukuman surgawi yang ditinggalkan Feng Hao di tubuhnya. Itu adalah jejak yang ditinggalkan Feng Hao di tubuhku. Huang Fu Wushuang bingung. Di bawah kendali kemauannya, energi hukuman surgawi mulai beredar dan mencapai batasan di dantiannya. Pada titik ini, dia tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mengerahkan energi hukuman surgawi di dalam tubuhnya. Namun, tindakannya sangat hati-hati saat dia mengarahkan energi hukuman surgawi ke dalam dantiannya. Bagaimanapun juga, itu bukanlah energinya sendiri, dan itu adalah energi hukuman surgawi yang paling merusak. Dia tidak tahu apakah dia bisa melanggar batasan tersebut, tapi dia hanya bisa mencobanya. Namun hasilnya membuatnya sangat gembira. Energi hukuman surgawi di tubuhnya jelas efektif, dan batasan di dantiannya terus-menerus dihancurkan. Pada saat ini, Feng Hao dan Azure Sky Archdevil Sovereign merasakan sesuatu. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, yang membuat Radiant Sun Sovereign dan yang lainnya tercengang. Apa yang telah terjadi? Ketika Radiant Sun Sovereign melihat ekspresi muram di wajah Feng Hao, dia berpikir ada sesuatu yang telah terjadi. Tanda di dalam tubuh Huang Fu Hsuang sepertinya bereaksi, kata Feng Hao sambil mengepalkan tinjunya. Mendengar itu, Radiant Sun Sovereign dan Kaligrafer bertukar pandang dan terdiam. Bukankah itu berarti Azure Sky Demon Lor telah mulai bergerak melawan Huang Fu Hsuang dan memicu segel yang ditinggalkan oleh Feng Hao? Feng Hao menutup matanya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa hukuman surgawi terus-menerus menghasilkan fluktuasi energi, tetapi dia tidak dapat menentukan lokasinya. Sesaat kemudian, Feng Hao membuka matanya saat ekspresi mencurigakan melintas di wajahnya. Situasi ini sangat tidak normal, dan itu bukan karena seseorang telah menyentuh sasarannya. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, tidak, ini bukan kekuatan hukuman surgawi yang dipicu. Sebaliknya, dia tampaknya membimbing kekuatan hukuman surgawi sendirian. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Bisakah kamu menemukan lokasinya melalui fluktuasi? Tanya sang kaligrafer. Sudah setengah tahun berlalu, tapi masih belum ada kabar. Ini sedikit tidak biasa. Tidak ada jalan lain. Ada kekuatan yang menghalangi pelacakanku. Meski aku bisa merasakannya, aku tidak bisa menentukan lokasinya. Feng Hao mengusap keningnya. Pada saat ini, Radiant Sun Soverein menghitung dengan jarinya, dan wajahnya sedikit berubah. Sudah lebih dari 10 bulan, anak dalam perut Huangfu Wushuang seharusnya hampir sama. Sekarang setelah Radiant Sun Soverein menyebutkannya, Feng Hao juga ingat bahwa Huangfu Wushuang seharusnya berada di dalam rahimnya selama periode waktu ini. Tunggu, kamu bilang ada tempat yang tidak bisa kamu rasakan. Ada berapa tempat di benua bela diri sejati. Saat ini, Wuliang, yang selama ini diam, berteriak tanpa sadar. Feng Hao, sang kaligrafer, dan penguasa matahari bersinar semuanya tercengang. Itu benar, tempat seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh benua bela diri sejati. Tidak banyak tempat yang bisa menghalangi deteksi kaisar setengah langkah. Maksudmu, ekspresi ragu muncul di wajah kaligrafer. Dia sudah menebak apa yang dimaksud Wuliang. Dia kemudian memandang Feng Hao. Hutan dunia bawah. Feng Hao menggertakkan giginya. Dia juga sangat familiar dengan tempat itu. Saat itu, dia mengandalkan hutan Neterward untuk memblokir Azure Sky Soverein dan banyak ahli lainnya untuk memata-mata dia. Dia bahkan pernah bertemu dengan penguasa surgawi yang baik dan jahat di sana. Benar, itu sangat mungkin terjadi. Lagipula, penguasa langit biru mengetahui bahwa penguasa baik dan jahat surgawi hidup mengasingkan diri di hutan Neterward. Tidak mengherankan kalau dia memilih bersembunyi di sana. Radiant Sun Soverein merenung. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan bergegas sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju hutan Neterward, mengabaikan reaksi dari Radiant Sun Soverein dan yang lainnya. Melihat betapa tidak sabarnya Feng Hao, Radiant Sun Soverein dan yang lainnya bertukar pandang dan tersenyum pahit. Feng Hao tidak bisa disalahkan karena bersikap impulsif. Bagaimanapun, Huang Fu Ushuang membawa darah dan dagingnya sendiri. Saat Feng Hao sedang menuju hutan Neterward, Huang Fu Ushuang juga berada di titik kritis untuk menembus batasan. Adapun Azure Sky Soverein, dia tidak terlalu memikirkannya ketika dia merasakan perubahan dalam batasan tersebut. Dalam pandangannya, Huang Fu Ushuang mungkin telah diserang oleh banyak binatang iblis dan menjadi makanan bagi mereka. Adapun Azure Sky Soverein, dia membawa bocah itu di tangannya dan berlari menuju tempat yang tidak diketahui. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar di benak Huang Fu Ushuang, menyebabkan tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya yang berkaca-kaca. Huang Fu Ushuang merasakan energi melonjak di meridiannya seperti lautan luas, dan dua garis air mata mengalir di pipinya. Kekuatannya? Kekuatannya akhirnya kembali. Ark! Azure Sky Soverein! Aku akan membunuhmu! Suara mengerikan Huang Fu Ushuang terdengar dari hutan Neterward. Jika bukan karena Azure Sky Soverein menyegel budidayanya, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi seperti itu? Dia menyegel kultivasinya dan hampir menyebabkan dia dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Dia bahkan memaksanya menikahi Li Xiang Tian dan merenggut putranya. Huang Fu Ushuang berdiri sambil gemetar ringan. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Dia pernah mendengar tentang hutan Neter di masa lalu, dan sangat berbahaya bahkan bagi para ahli Sein Reng untuk muncul di sana. Sambil mengertakkan giginya, Huang Fu Ushuang mengidentifikasi arah dan pergi. Pembatasan di tubuhnya telah dihilangkan dan kekuatannya telah pulih. Jadi dia masih bisa meninggalkan tempat ini jika dia berhati-hati. 2.165 Feng Hao muncul di hutan Neter dan memandangi hutan yang tak berujung dan sunyi. Meskipun tampak tenang, dia tahu bahwa ada banyak binatang iblis kuat yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan ahli Sein Rialem mungkin tidak bisa keluar jika dia menerobos masuk. Melayang di udara, Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Kekuatan spiritual tanpa batas menyapu seluruh hutan Neterward. Sekali lagi, dia merasakan semacam energi yang menghalangi kekuatan spiritualnya untuk meresap ke dalamnya. Ini benar-benar di sini. Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan tubuh ringan. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi situasi di seluruh hutan Neterward, dia mampu menangkap jejak riak energi yang familiar. Itu jelas milik Green Heaven Devil Sun. Namun, Feng Hao merasakan fluktuasi itu perlahan melemah. Jelas sekali, sudah lama sejak Azure Sky Soverein pergi. Hal ini menyebabkan dia merasa bingung. Mungkinkah penguasa langit biru sudah merasakan kedatangannya dan pergi lebih awal? Dengan keraguan di hatinya, Feng Hao turun ke hutan Neter. Karena aura kuat dari penguasa setengah langkah, bahkan jika beberapa binatang iblis di hutan Neter merasakan kedatangannya, mereka tidak menyerangnya. Bagaimanapun, penguasa setengah langkah berbeda dari pakar Sein Rialem. Feng Hao dengan cepat tiba di tempat di mana Evil Good Soverein berada. Namun, alisnya sedikit berkerut saat ini, seolah dia telah menemukan sesuatu. Selain fluktuasi Azure Sky Ark Devil Soverein, ada juga fluktuasi Huang Fu Hsuang. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga merasakan fluktuasi spasial yang ditinggalkan oleh Huang Fu Hsuang. Jelas, itu berarti Huang Fu Hsuang telah menghilangkan batasan di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan semakin bingung. Menurut karakter Azure Sky Ark Devil Soverein, mengapa dia membantu Huang Fu Hsuang menghilangkan batasan tersebut? Namun, tidak peduli bagaimana Feng Hao memikirkannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa jalannya kejadian akan begitu rumit. Setelah mencari di seluruh hutan Neterward, dia tidak menemukan jejak mereka berdua, seolah-olah mereka telah meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Feng Hao sudah menyerah untuk memikirkan menemukan Huang Fu Hsuang di sini. Jelas sekali, keduanya sudah lama pergi. Terlebih lagi, tanda di dalam tubuh Huang Fu Hsuang telah lenyap tanpa bekas. Tampaknya telah disempurnakan oleh seseorang dan sulit ditemukan. Pada saat ini, dia sedang berdiri di depan sebuah gubuk jerami, yang merupakan tempat tinggal penguasa baik dan jahat surgawi. Namun, dia belum pernah memasukinya sebelumnya, jadi dia merasa sedikit penasaran sekarang karena dia ada di sini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Feng Hao membuka pintu kayu gubuk jerami. Hal pertama yang dia lihat saat masuk adalah kekacauan. Jelas sekali ada seseorang yang mengobrak abrik gubuk itu. Orang yang menyebabkan ini pastilah Raja Iblis Langit Hijau. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Feng Hao melihat cukup banyak botol dan toples di bagian bawah. Dia menduga itu harus diisi dengan pil. Namun, semuanya sepertinya telah dijarah bersih oleh seseorang. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa Raja Iblis Langit Hijau lah yang telah membawa mereka pergi. Pada saat ini, Feng Hao tahu mengapa Azureskai Archdevil Sovereign memilih untuk kembali ke sini. Dia tahu bahwa penguasa surgawi yang baik dan jahat pasti menyembunyikan beberapa kartu as di sini. Sebagai ahli tertinggi yang pernah setara dengan penguasa primordial, dia harus memiliki status yang tinggi. Sebagai murid penguasa surgawi yang baik dan jahat, dia harus menyadarinya. Sepertinya luka Azureskai Archdevil Sovereign sudah membaik. Feng Hao menghela nafas. Dia melihat banyak botol dan toples di tanah, yang diberi label nama beberapa pil. Sekilas, dia tahu bahwa itu bukan pil biasa. Namun, tidak ada yang tersisa setelah Azureskai Archdevil Sovereign digeledah. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao berjongkok dan melihat kekacauan di ruangan itu. Dia menghela nafas pada penguasa baik dan jahat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik super pada suatu zaman, tapi dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak hanya dia dibunuh oleh muridnya sendiri, dia bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang setelah kematiannya. Setelah mengatur semua botol dan toples, Feng Hao memperhatikan ada beberapa buku berserakan di tanah. Dia mengikuti garis pandangnya dan melihat rak buku penuh dengan buku. Melihat adegan ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Penguasa baik dan jahat surgawi adalah ahli tertinggi yang setara dengan penguasa primordial. Bisakah dia memiliki beberapa catatan tentang Sol Dao? Memikirkan hal ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Bukan tidak mungkin. Selain itu, dia telah mendengar dari Radiance Sun Arc Devil bahwa penguasa surgawi yang baik dan jahat berspesialisasi dalam jiwa Dao. Segera, Feng Hao mulai merapikan buku-buku yang berserakan di tanah dan mengembalikannya kerak buku. Kemudian, dia mulai mempelajari buku-buku tersebut. Penguasa baik dan jahat surgawi adalah ahli tertinggi pada suatu zaman. Meskipun buku-buku ini tidak mencatat banyak teknik budidaya rahasia, buku-buku ini mencatat beberapa wawasan penguasa baik dan jahat surgawi. Bagi orang seperti Feng Hao yang baru saja menjadi Kaisar Agung setengah langkah, wawasan dan catatan ini adalah kekayaan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa pemahamannya sebelumnya tentang dunia ini seperti katak di dasar sumur. Sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia setelah Kaisar Agung. Dia hanya mengetahui secara kasar bahwa di atas Kaisar Agung adalah Guru Ilahi, dan setelah Guru Ilahi adalah yang tertinggi. Adapun alam di atas yang maha tinggi, bahkan catatan budidaya penguasa baik dan jahat surgawi tidak memiliki catatan tambahan. Hanya disebutkan secara samar-samar bahwa di atas yang maha tinggi adalah dewa kenaikan yang legendaris. Kenaikan dewa ini tidak sesederhana Guru Ilahi. Itu adalah alam yang benar-benar memahami daul langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai alam ini, kecuali dua dewa kuno yang menciptakan langit dan bumi kekacauan. Namun, itu hanya sebatas legenda. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak chaos heaven and earth lahir. Betapapun sulitnya untuk menerobos ke yang tertinggi, masih ada beberapa talenta mengerikan yang menjadi yang tertinggi, tetapi belum ada yang pernah mendengar ada orang yang menjadi dewa. Hal-hal inilah yang kurang dimiliki Feng Hao saat ini. Untuk sesaat, dia terus membalik-balik catatan penguasa baik dan jahat surgawi. Dia membacanya selama beberapa hari. Wawasan yang terekam dalam catatan tersebut sepertinya telah membuka pintu ke dunia lain, yang membuatnya merasa sangat baru. Tanpa disadari, Feng Hao hampir membaca semua buku di rak buku, namun dia tidak melihat catatan apapun yang berhubungan dengan Sol Dao, yang membuatnya sedikit tertekan. Pandangannya tertuju pada buku terakhir di rak buku. Itu adalah gulungan kuno yang terbuat dari kulit domba, diikat dengan pita hitam. Kelihatannya sangat biasa. Meskipun Feng Hao sangat kecewa, dia tetap mengambil gulungan kuno terakhir yang terbuat dari kulit domba. Namun, saat dia memegangnya, dia terkejut. 2.166 Exodus tells saat Feng Hao memegang gulungan kulit domba yang aneh, dia segera merasakan bahwa ada batasan yang tersisa di sana, itulah sebabnya dia bingung. Ada ratusan buku di rak buku, tetapi tidak ada satupun yang membatasinya. Namun, gulungan kulit domba ini adalah satu-satunya yang memiliki batasan. Dari sini, dapat dilihat bahwa gulungan kulit domba ini menyembunyikan sesuatu yang bahkan penguasa yang baik surgawi pun tidak punya pilihan selain membatasinya. Meskipun penguasa Iblis Agung Langit Biru pernah berada di sini sebelumnya, targetnya adalah ramuan dan tidak memperhatikan gulungan kuno ini, jadi dia juga tidak memperhatikan gulungan kulit domba. Feng Hao memegang gulungan kulit domba kuno di tangannya dan mengeluarkan aliran energi untuk menyelidikinya secara diam-diam. Namun, pita hitam yang mengikat gulungan kulit domba kuno tidak bisa bergerak. Namun, sesaat kemudian, energi pantulan keluar. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin saat dia dengan paksa menahan serangan balik dari pembatasan tersebut. Untungnya, reaksi dari pembatasan tersebut tidak terlalu kuat. Feng Hao hanya merasakan aura di tubuhnya berputar sesaat, tapi itu tidak terlalu menjadi penghalang. Namun, alisnya terjalin erat. Itu karena dia telah melakukan kontak dengan batasan energi pada gulungan itu sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia dengan paksa menerobos pembatasan tersebut, kemungkinan besar dia akan menerima reaksi balik dari pembatasan tersebut. Pada saat itu, hanya masalah kecil jika dia melukai dirinya sendiri, tapi itu akan menghancurkan keseluruhan gulungannya. Jika gulungan kulit domba mencatat sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, Feng Hao mungkin akan menyesal jika dia menghancurkannya secara impulsif. Karena itu, dia tidak berani bertindak gegabuh. Setelah merenung sejenak dalam hatinya, Feng Hao juga memikirkan metode serupa, yaitu memperbaiki batasan ini secara perlahan. Pembatasan ini secara pribadi dilakukan oleh penguasa jahat surgawi. Orang biasa harus mengeluarkan banyak tenaga untuk memecahkannya, tapi dia hanya membutuhkan sedikit waktu. Ini karena Feng Hao memiliki kekuatan hukuman surga. Kekuatan semacam ini memiliki kekuatan penghancur yang paling besar. Jika dia bisa menggunakannya dengan benar, dia hanya perlu waktu untuk menembus batasannya. Dengan pemikiran ini, Feng Hao bersiap untuk mengambil tindakan. Dia menutup matanya, dan seuntai kecil hukuman surgawi mengembun dan diam-diam meluas ke arah pita hitam pada gulungan kulit domba. Cila! Suara samar terdengar saat untayan kekuatan hukuman surgawi memasuki pita hitam. Namun kali ini, hal itu tidak menimbulkan reaksi balik apapun. Itu karena Feng Hao telah mengendalikan keluaran kekuatan hukuman surgawi sampai batas tertentu. Itu tidak akan terlalu lemah, juga tidak akan terlalu kuat untuk menimbulkan reaksi balik dari penghalang yang membatasi. Pada saat itu, cincin cahaya muncul di permukaan pita hitam, dan kekuatan hukuman surgawi terus melarutkan energi cincin cahaya tersebut. Ketika dia merasakan kemunculan lingkaran cahaya ini, seluruh tubuh Feng Hao menjadi sangat berhati-hati. Pada tahap ini, jika dia sedikit saja ceroboh, hal itu akan memicu reaksi balik dari pembatasan dan menghancurkan gulungan kuno kulit domba sepenuhnya. Ini juga merupakan tipuan yang ditinggalkan oleh penguasa jahat surgawi. Jika trik ini tidak dapat dipatahkan, maka orang yang memperoleh gulungan kuno tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa yang tercatat di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, lingkaran cahaya yang muncul di pita hitam perlahan meredup. Sudut mulut Feng Hao mulai sedikit melengkung ke atas. Itu karena dia tahu bahwa dia akan dapat segera membatalkan pembatasan tersebut. Dengan baik. Akhirnya, setelah setengah jam, terdengar suara lembut. Pita hitam langsung terlepas, dan tidak ada lagi fluktuasi energi di atasnya. Feng Hao perlahan membuka matanya dengan senyuman di wajahnya. Melihat pita hitam yang otomatis terlepas, dia menghela nafas lega. Pembatasannya telah langsung dihilangkan dengan kekuatan hukuman surgawinya. Saat batasan tersebut dihapus, gulungan kulit domba secara otomatis terbuka. Terlebih lagi, gulungan kulit domba itu jelas masih mengandung sisa kekuatan penguasa jahat surgawi. Seluruh gulungan kulit domba secara otomatis melayang di udara, dan kata-kata di dalamnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah setiap kata mengandung energi unik. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi Ketika Feng Hao melihat lima kata pertama, dia jelas terkejut. Sepertinya dia salah menebak. Itu memang catatan jiwa, tapi itu hanya formula obat untuk sejenis pil. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao merasa sedikit kecewa di hatinya. Dengan niat untuk mencobanya, dia terus membaca setiap baris kata. Dengan sangat cepat, ekspresi wajahnya berubah serius, sementara matanya menunjukkan kegembiraan. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi adalah formula obat yang telah lama hilang. Bahkan di era penguasa baik dan jahat, hanya sedikit orang yang mengetahui teknik rahasia pil. Belakangan, penguasa baik dan jahat menjelajahi banyak tempat berbahaya dan makam banyak pembangkit tenaga listrik sebelum dia berhasil mengumpulkan formula obat dari pil tersebut. Pil ini disebut pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, dan memiliki efek yang sangat unik, yaitu menempa tiga jiwa. Ketika dia melihat ini, Feng Hao tidak bisa lagi menyembunyikan ekstasi di hatinya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Inilah yang dia cari. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi dapat membantu seseorang membentuk tiga jiwa. Bukankah itu bisa menyembuhkan luka wanita berbaju putih itu? Namun ekspresinya segera membeku. Itu karena pil pengembalian jiwa sembilan revolusi dapat dibagi menjadi tiga jenis. Tipe pertama adalah jiwa surgawi, yang merupakan metode paling canggih. Itu bisa membantu seseorang menempa jiwa surgawi, tapi itu membutuhkan material. Namun, Feng Hao hanya melihatnya sekilas, dan dia tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Darah esensi dari sembilan penguasa, sembilan master ilahi, sembilan puluh sembilan binatang iblis terkemuka, dan hal-hal lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia langsung mengabaikan bagian tentang menempa jiwa surgawi. Hanya darah inti dari sembilan penguasa saja sudah sulit untuk dia lakukan. Lelucon macam apa ini? Saat ini, yang ada hanya Radiance Sun Soverein dan Azure Sky Demon Soverein. Mengingat keadaan dunia saat ini, di mana dia bisa menemukan sembilan penguasa. Bahkan jika ada, darah esensi dari penguasa bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Adapun bagian tentang menempa jiwa surgawi, Feng Hao otomatis mengabaikannya, karena dia tidak membutuhkannya. Dia langsung melihat bagian terakhir, yaitu tentang menyempurnakan formula obat yang dapat menempa jiwa bumi. Manusia memiliki tiga jiwa, jiwa surgawi, jiwa kehidupan, dan jiwa bumi. Menurut diferensiasi yang tercatat di buku, pil pengembalian jiwa sembilan revolusi yang dapat menempa jiwa bumi tidak diragukan lagi jauh lebih sederhana. Tentu saja, ini hanya untuk dua tipe pertama. 2.167 Exodus Tales Feng Hao tersenyum pahit saat dia melihat perkamen di tangannya. Dia perlu mempersiapkan banyak hal untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Namun, ini juga merupakan secerca harapan. Lagipula, dengan kekuatan akademi saat ini, tidak sulit untuk meyakinkan sembilan dewa ilahi dan sembilan kaisar agung untuk menyerahkan sejumlah darah esensi. Adapun materi lainnya, bahkan dengan sepengetahuan Feng Hao, dia belum pernah mendengarnya. Dia hanya bisa meminta bantuan Luminus Sun Supreme. Setelah menenangkan hatinya yang bersemangat, Feng Hao menyimpan perkamen itu dan membawanya bersamanya setiap saat. Kemudian, dia melihat sekeliling gubuk jerami dan pergi setelah memastikan bahwa tidak ada yang lain. Feng Hao tidak tahu banyak tentang hutan Neterward. Dia berdiri di ruang terbuka di luar gubuk jerami. Ada meja batu dengan papan catur di atasnya. Bidak hitam putih menempati satu sisi sehingga terlihat seperti permainan catur. Feng Hao tanpa sengaja melirik permainan catur dan sudut bibirnya melengkung. Sebelumnya, ketika dia bersembunyi dari penguasa iblis langit hijau dan pakar dunia lainnya, dia menemani penguasa baik dan jahat bermain catur selama setengah tahun. Dalam enam bulan terakhir, Feng Hao telah memahami beberapa dao surgawi dari dao catur. Ini semua berkat bimbingan dari yang maha baik dan jahat. Kalau tidak, ia tidak akan bisa berkembang begitu cepat, dan tingkat pengolahannya tidak bisa dibandingkan dengan Saga of Calligrapher, yang berada di alam kesempurnaan agung di antara penguasa setengah langkah. Feng Hao menghela nafas dalam hati sambil melirik ke papan catur. Ini baru setengah tahun, dan banyak hal telah berubah. Salah satu pakar terbaik di benua Zen Wu, penguasa baik dan jahat, telah meninggal begitu saja. Dia mati di tangan muridnya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu sedih atau sedih. Namun, pandangan inilah yang membuat Feng Hao tertegun. Penempatan kata hitam putih di papan catur telah menggugah hatinya. Segera setelah itu, Feng Hao mengamati papan catur dengan cermat. Ia semakin merasa bahwa papan catur ini sepertinya mengandung semacam misteri. Untuk sesaat, bahkan dia tidak dapat melihatnya. Cahaya ilahi muncul di mata Feng Hao saat dia mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Saat pertama kali melihat papan catur, pikirannya bergetar seolah ada sesuatu yang terlintas di hatinya. Perlahan menutup matanya, papan catur itu muncul dengan sempurna di benaknya. Ia terus menghitung, berusaha menemukan hal yang baru saja terlintas di benaknya. Pada tingkat kultivasinya, jika dia ingin membuat terobosan lebih lanjut, itu bukan hanya tentang kekuatan murni. Sebaliknya, dia harus memikirkan cara untuk memaksimalkan kekuatannya sendiri. Ini karena setiap kaisar agung di dunia mewakili kekuatan yang ekstrim. Jika dia ingin menjadi kaisar agung, dia perlu mengembangkan salah satu kekuatannya secara ekstrim. Dalam pikirannya, bidak catur hitam putih terus berganti posisi, namun Feng Hao masih belum memiliki pemahaman sedikitpun. Seolah-olah perasaan yang terlintas di benaknya hanya berumur pendek. Setelah berusaha keras selama sekitar setengah hari, Feng Hao masih belum mendapatkan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menyerah. Pertemuan yang tidak disengaja seperti pemahaman adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Namun ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba melihat bahwa papan catur di depannya telah mengalami beberapa perubahan. Sangat berbeda dari sebelumnya. Mata Feng Hao membelalak seukuran lentera. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang aneh. Untuk memastikan kecurigaannya, dia menutup matanya lagi. Saat dia membukanya lagi, papan catur di depannya telah berubah lagi. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama setengah tahun terakhir. Dia tiba-tiba teringat alasan mengapa penguasa surgawi yang baik dan jahat memilih untuk hidup mengasingkan diri di hutan Netherworld adalah karena ada rahasia di sana. Pada saat yang sama, Feng Hao teringat bahwa ada susunan misterius yang dipasang di seluruh hutan Netherworld untuk mengisolasi aura seseorang. Selama seseorang berada di dalam hutan Netherworld, bahkan jika para ahli di luar ingin merasakannya, mereka pasti tidak akan bisa merasakannya. Dia tidak pernah memahami hal ini. Dia pernah ingin bertanya pada Radiant Sun Soverein tentang hal itu, tapi Radiant Sun Soverein juga tidak jelas tentang hal itu. Bagaimanapun, benua bela diri sejati diciptakan oleh penguasa primordial. Ada beberapa tempat aneh yang bahkan dia dan penguasa langit biru tidak mengetahui dengan jelas. Dengan pemikiran ini, Feng Hao mengerutkan alisnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap. Karena peredaran kekuatan formasi, hutan Netherworld tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda jika dilihat dari luar. Tubuh Feng Hao perlahan naik ke udara. Dia meninggalkan sedikit kesadarannya di papan catur. Pada saat tubuhnya terangkat ke udara, dia telah meninggalkan batas hutan Netherworld. Saat dia berdiri di udara, Feng Hao memandangi hutan Netherworld yang tak ada habisnya di bawahnya. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Untayan kesadaran yang dia tinggalkan di papan catur mengirimkan beberapa informasi kepadanya. Bidak catur di papan catur berubah sekali lagi. Pada saat ini, Feng Hao melihat hutan Netherworld di bawahnya dan kekuatan spiritual yang tak terbatas menyebar. Dengan sangat cepat, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi seperti ini. Feng Hao sudah menduga bahwa penguasa surgawi yang baik dan jahat sengaja memilih tempat ini untuk tinggal dalam pengasingan. Pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di bawah ini. Namun, rahasia ini selalu disembunyikan. Dia belum menemukannya bahkan setelah tinggal di sini selama setengah tahun. Terlebih lagi, Azure Sky Archdevil Sovereign belum menemukan rahasia ini ketika dia pertama kali tiba. Papan catur adalah inti dari formasi yang menutupi seluruh pegunungan Netherworld. Hanya dengan memperhatikan perubahan pada papan catur dia dapat menebak hal-hal tersebut. Harus dikatakan bahwa langkah ini terlalu brilian. Dia belum menemukan betapa dalamnya papan catur itu ketika dia duduk berhadapan dengan penguasa surgawi yang baik dan jahat. Jika dia tidak kembali ke tempat ini dan melihatnya sekilas, bahkan dia tidak akan bisa merasakannya. Feng Hao telah menghafal perubahan formasi selama satu jam penuh, sebelum Feng Chen turun sekali lagi dan kembali ke sisi papan catur. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengambil bidak catur putih. Saat dia meletakkannya sesuai dengan lintasan yang dia simpulkan dalam pikirannya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Saat kata putih itu mendarat, seluruh papan catur berubah sekali lagi. Menarik. Feng Hao tersenyum ringan. Segera setelah itu, dia mengkonfirmasi pikirannya di dalam hatinya. Sekali lagi, dia mengambil bidak catur dan meletakkannya. Namun, dia bisa merasakan bahwa seiring dengan perubahan pada papan catur, susunan yang menyelimuti hutan Netherworld juga telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Tangan Feng Hao bergerak ke atas dan ke bawah sambil terus mengambil bidak catur itu. Setiap gerakan akan menyebabkan perubahan, dan semuanya berada dalam genggamannya. Dia percaya bahwa rahasia hutan Netherworld akan segera muncul di depan matanya. 2168 Seiring berjalannya waktu, kecepatan Feng Hao menempatkan bidak catur menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa lama dia tenggelam dalam permainan tersebut. Saat ini, papan catur dipenuhi bidak catur hitam putih. Namun, tidak peduli bagaimana Feng Hao mencubit bidak catur hitam di tangan kirinya dan bidak catur putih di tangan kanannya, tidak ada pemenang yang jelas. Pada akhirnya bidak catur putih itu membentuk sangkar. Namun, tidak peduli bagaimana bidak catur hitam itu bergerak, mereka tidak bisa keluar dari pengepungan bidak catur putih. Saat permainan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, hati Feng Hao tiba-tiba menjadi jernih. Dia samar-samar menebak apa yang tersembunyi di sini. Hitam dan putih melambangkan kebaikan dan kejahatan. Jadi begitulah keadaannya. Tepuk. Ketika Feng Hao meletakkan bidak catur putih terakhir, Feng Hao juga menghela nafas lega. Hingga saat ini, game tersebut juga telah diselesaikan olehnya. Dia juga samar-samar menebak apa yang tersembunyi di sini, tapi dia masih perlu memverifikasinya nanti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit sudah menjadi gelap. Tanpa sadar, dia telah menatap permainan itu selama hampir satu hari. Dia menghela nafas dalam hatinya. Bum-bum-bum. Namun, pada saat ini, ruang kosong di samping papan catur mulai bergetar perlahan. Segera setelah itu, retakan muncul, membelah tanah menjadi dua. Terowongan gelap secara bertahap terbentuk. Melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresinya. Dia memperkirakan beberapa perubahan akan terjadi setelah permainan diselesaikan, tapi dia tidak menyangka bahwa jalan menuju ke bawah akan muncul di hadapannya. Segera, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Dia berdiri di samping lorong hitam dan melihat ke bawah. Dia bisa dengan jelas melihat tangga panjang yang dilapisi bebatuan hitam memanjang hingga ke bawah. Bahkan dengan mata Feng Hao, dia tidak bisa melihat dasarnya. Bisa dibayangkan berapa panjang perjalanan ini. Bagian yang tiba-tiba muncul membuat Feng Hao mulai merenung. Jika dia berjalan ke bawah, dia mungkin bisa mengetahui dengan jelas apakah yang ada di bawah adalah yang dia duga. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dia duga, mungkin akan sangat berbahaya baginya untuk jatuh kali ini, karena dia akan menghadapi keberadaan yang kuat, atau lebih tepatnya, yang maha baik dan jahat lainnya. Sejak dia mulai menyelesaikan permainan catur, dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Saat dia menyelesaikan permainan catur, pemikiran ini secara bertahap dikonfirmasi oleh Feng Hao. Itu adalah jiwa lain dari penguasa baik dan jahat surgawi yang dipenjara di bawah. Mungkin tepatnya, itu adalah sisi lain dari penguasa surgawi yang baik dan jahat. Manusia terbagi menjadi baik dan jahat, dan setiap orang memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda. Namun, penguasa surgawi yang baik dan jahat telah dengan sempurna membedakan kedua kepribadian ini dan memenjarakan jiwa jahat. Supremasi jahat baik dan jahat yang ditemui Feng Hao dan bahkan dibunuh oleh King Tian hanyalah separuh dari jiwanya. Separuh lainnya secara pribadi dipenjara oleh Feng Hao. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao juga sangat bingung saat ini. Dia tidak menebaknya pada awalnya, tetapi dia ingat bahwa yang mulia baik dan jahat surgawi mengembangkan dao jiwa, dan permainan catur juga telah mengungkapkan beberapa informasi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah turun dan memverifikasi apakah itu sesuai dugaannya. Sedikit keraguan muncul di wajah Feng Hao, tapi dia mengatupkan giginya dan memutuskan untuk turun untuk melihatnya. Bahkan jika ada bahaya di bawah sana, dengan budidayanya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, itu sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Yang paling penting, dia ingin tahu lebih banyak tentang sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Yang tertinggi baik dan jahat surgawi sudah mati, dan yang tersisa hanyalah jiwa jahat lainnya. Namun, dia juga memiliki kenangan yang sama dan segalanya. Memikirkan hal ini, wajah Feng Hao berubah serius. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit dan mengembunkan bola petir yang dipadatkan dari kekuatan hukuman surgawi. Segera setelah itu, dia melangkah ke tangga batu hitam dan menuruni langkah demi langkah. Petir menyilaukan di tangannya memberinya sedikit cahaya, membuat penglihatannya menjadi lebih jelas dalam kegelapan tak berujung. Berjalan di lorong hitam, ekspresi Feng Hao menjadi sangat serius. Sejak dia melangkah ke lorong hitam, dia merasa telah tiba di dunia yang benar-benar gelap. Saat dia melangkah lebih dalam, pintu masuk di belakangnya sudah di luar jangkauannya. Namun, dia tidak menemui bahaya apapun di tangga batu panjang, yang sesuai dengan ekspektasinya. Itu karena papan catur di luar itu sendiri merupakan formasi susunan misterius yang digunakan penguasa baik dan jahat untuk memenjarakan jiwanya. Mereka yang bisa memecahkan papan catur bukanlah orang lemah. Bahkan jika ada jebakan lain, itu tidak akan membantu. Feng Hao tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Tangga batu hitam ini seakan tak ada habisnya saat ia terus berjalan. Seluruh lorong hanya dipenuhi oleh suara nafasnya yang berat dan suara langkah kakinya yang samar-samar bergema. Suasananya sangat sunyi. Namun, Feng Hao tidak takut sama sekali. Meskipun dia dikejutkan oleh kekayaan tertinggi surgawi yang baik dan jahat, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membangun bagian ini. Jelas sekali, hutan Neterward bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa, yang berarti bahwa yang maha baik dan jahat surgawi telah menghabiskan banyak waktu untuk membangun lorong ini. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tidak tahu mengapa yang maha baik dan jahat surgawi melakukan ini, tetapi semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin berhati-hati. Tiba-tiba, Feng Hao menghentikan langkahnya. Hidungnya bergerak-gerak. Dia tiba-tiba mencium bau yang menyengat. Rasanya sedikit masam, dan bahkan matanya terstimulasi olehnya. Lahar. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat apa yang tercatat di buku. Di bawah tanah yang tak terbatas, ada lautan magma yang mendidih. Suhu magma sangat mengerikan dan mengalir terus-menerus. Bahkan penguasa agung setengah langkah pun tidak akan mampu bertahan setelah memasuki magma. Apakah aku sudah mencapai bagian terdalam dari bawah tanah? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dia terkejut. Ini terlalu sulit dipercaya. Yang mulia baik dan jahat surgawi sebenarnya membuka jalan dari permukaan ke bagian terdalam bawah tanah. Mungkinkah bagian lain dari jiwanya dipenjara di sini? Sekali lagi, Feng Hao berjalan ke depan selama beberapa waktu. Aura yang merangsang di udara semakin kuat. Pada saat ini, dia juga bisa merasakan bahwa udara terasa sangat panas. Ada belokan di depan, dan Feng Hao menemukannya melalui kilat di tangannya. Namun, saat dia berbalik, tiba-tiba dia merasakan gelombang panas, yang membuatnya mengira telah terjadi sesuatu. Feng Hao mundur beberapa langkah, dan perasaan itu lenyap. Namun, yang terlihat adalah warna merah terik. 2169 Apa yang muncul di depan Feng Hao adalah aliran api yang tak terputus. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah wilayah api yang tak terbatas. Pada saat ini, Feng Hao menemukan bahwa ada platform batu terapung kecil setelah belokan, dan dia tidak jauh darinya. Di bawahnya ada magma merah menyala yang mengalir. Feng Hao mengamati sekelilingnya dan akhirnya memahami bahwa ada batasan yang dibuat di area ini yang mengisolasi sebagian besar panas. Ini juga alasan mengapa dia tidak menyadarinya ketika dia berbelok di tikungan. Hanya setelah dia melewati batasan barulah dia terkena gelombang panas yang menyengat. Namun, pembatasan ini tampaknya tidak mempengaruhi dirinya. Dia mencobanya dan menemukan bahwa dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Itu hanya berfungsi untuk mengisolasi gelombang panas. Namun, Feng Hao sangat berhati-hati. Orang seperti apa penguasa surgawi yang baik dan jahat itu. Ia tak segan-segan mengeluarkan banyak tenaga untuk membangun jalan menuju ke bawah. Bagaimana ini bisa menjadi pembatasan sederhana? Terutama karena kemungkinan besar bagian lain dari jiwanya dipenjara di sini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak sesederhana itu. Karena itu, Feng Hao tidak lengah sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi lebih berhati-hati. Pembatasan yang muncul di hadapannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat, dan Feng Hao tidak berencana untuk melanggarnya. Pasalnya, ia menilai benda tersebut bukanlah benda sederhana. Jika dia memecahkannya dengan gegabu, itu akan membawa banyak masalah baginya. Dia menyipitkan matanya. Lampu merah menyala di depannya adalah magma yang mengalir tanpa batas. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Mungkinkah penguasa baik dan jahat surgawi menyegel bagian lain dari jiwanya di wilayah api yang tak ada habisnya ini? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, karena terbatasnya garis pandang di lorong, Feng Hao tidak dapat melihat lebih banyak lagi. Dalam jarak pandangnya yang terbatas, magma terus-menerus berjatuhan di mana-mana, seperti gelombang laut yang bergelombang. Itu sangat menakutkan. Menghadapi kekuatan antara langit dan bumi seperti ini, bahkan seorang kaisar agung pun tidak akan berani memasuki magma dengan gegabuh. Bagaimana manusia bisa melawan musuh alaminya? Setelah ragu-ragu sejenak, Feng Hao akhirnya keluar dari area di mana batasan itu berada. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang panas yang menakjubkan menyerang wajahnya. Seolah-olah pakaian di tubuhnya akan terbakar. Sensasi panas dengan cepat menyebar dari lubuk hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajah Feng Hao dengan cepat memerah. Iya. Dengan teriakan lembut dari Feng Hao, hukuman surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah munculnya hukuman surgawi, gelombang panas yang muncul dari sekelilingnya segera berkurang. Namun, Feng Hao masih mengerutkan kening karena wajahnya masih memerah. Panas di tubuhnya masih ada, dan dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Seolah-olah itu berasal dari dalam tubuhnya, yang membuatnya sedikit bingung. Dengan bantuan kekuatan hukuman surgawi, dia seharusnya mampu melemahkan panasnya. Namun, sepertinya hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Dengan lembut menutup matanya, Feng Hao memeriksa semua saluran di tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa ada energi panas tambahan di meridiannya, dan energi inilah yang menyebabkan kondisinya saat ini. Racun api Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak Feng Hao, dan dia tiba-tiba menyadari. Seluruh tubuhnya terasa panas terik, seolah hendak terbakar. Bukankah ini pertanda dia telah diracuni oleh racun api? Racun api biasanya hanya muncul di tempat yang sangat panas. Bahkan udaranya mengandung aura yang sangat panas. Begitu seseorang memasuki tubuhnya, pori-pori di kulitnya tanpa disadari akan menyerap energi semacam ini. Mungkin tidak menjadi masalah jika jumlahnya sedikit, tapi begitu terakumulasi, racun api akan tiba-tiba meletus, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuh. Jika berkepanjangan, akibat yang paling serius adalah bagian dalam tubuh seseorang akan mulai terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Racun api ini tidak hebat dan tidak sederhana. Alasan utamanya adalah ketika Feng Hao masuk, dia dengan sembarangan menghirup terlalu banyak. Selain itu, ini adalah wilayah api yang tak ada habisnya, dan udaranya mengandung racun api yang sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, racun api yang menumpuk di tubuh Feng Hao sudah mulai meletus. Karena dia sudah menemukan sumber masalahnya, Feng Hao membuka matanya. Racun api itu sangat hebat, dan telah menembus jauh ke dalam meridiannya. Dibutuhkan sedikit usaha untuk menghapusnya sepenuhnya. Jika tiga manik jiwa ada di tubuhnya, dia mungkin bisa langsung mengeluarkan racun api, dan tidak perlu melalui banyak masalah. Namun, manik jiwa sudah tertinggal di tubuh wanita berpakaian putih untuk memperkuat jiwanya. Jika dia ingin menghilangkan racun api sekarang, dia mungkin harus menggunakan beberapa metode lain. Misalnya saja kekuatan hukuman surgawi. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan untayan hukuman surgawi yang sangat murni mulai muncul di tubuh Feng Hao. Seperti seekor naga kecil, ia mulai terus berenang ke segala arah dalam meridiannya. Pada saat ini, kekuatan hukuman surgawi juga membentuk penghalang di sekitar tubuh Feng Hao, yang mencegah racun api di udara menyerang tubuhnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan hukuman surgawi dengan cepat melahap sisa racun api. Seiring berjalannya waktu, kulit Feng Hao dengan cepat kembali normal. Meskipun racun api tidak dapat merenggut nyawa Feng Hao, hal itu membuatnya meningkatkan kewaspadaannya sekali lagi. Sebelumnya, dia selalu percaya bahwa dengan budidaya Kaisar Agung setengah langkahnya, dia akan dapat melarikan diri bahkan jika dia tidak dapat menghadapi situasi apapun. Namun, kali ini, dia tanpa terlihat menghirup racun api, yang membuatnya sedikit terjaga. Yang harus diawaspadai bukan hanya orangnya, tapi juga segala hal lainnya. Ah! Feng Hao tiba-tiba membuka mulutnya, dan setegup darah muncrat. Setegup darah ini sebenarnya berwarna hitam menakutkan. Setegup darah ini adalah racun api yang terkandung di dalam tubuhnya. Sekarang setelah dia benar-benar memaksakannya keluar, tentu saja hal itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia menyaksikan setegup darah hitam langsung menetes ke domain api tak berujung di bawah. Bahkan sebelum menyentuh tanah, ia langsung terbakar hingga menjadi ketiadaan. Feng Hao mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia telah meninggalkan lorong hitam, dan tiba di sebuah platform batu yang tergantung di udara. Berdiri di platform batu, Feng Hao mengangkat matanya dan melihat sekeliling, mengamati seluruh domain api tak berujung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di sekelilingnya ada lautan api yang tak terbatas, dan di bawahnya ada magma yang mengalir perlahan. Dari waktu ke waktu, satu atau dua gelombang mengamuk akan muncul. Namun, ini semua adalah letusan magma, yang sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan, membuat orang merasa takut. 2170 Atlas Studios Feng Hao berdiri di platform batu terapung dan mengamati sekelilingnya. Tempat ini mungkin tidak semudah yang dia bayangkan. Seharusnya ada makhluk lain selain bagian lain dari jiwa penguasa surgawi yang baik dan jahat. Ada banyak tempat di benua bela diri sejati yang dia tidak kenal. Bahkan Radiant Sun Supreme dan yang lainnya tidak mengenal dunia ini. Ini karena Feng Hao telah mendengar dari Radiant Sun Supreme bahwa primordial chaos sovereign telah meninggal dunia untuk menyempurnakan hukum langit dan bumi di benua bela diri sejati. Namun, orang-orang biasa yang bermigrasi ke sini kemudian menjadi dunia yang dibuka oleh penguasa kekacauan primordial untuk memperingatinya. Awalnya, ketika Feng Hao melihat dunia lava di bawah, dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan tempat ini. Namun, dia ingat bahwa ada bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Itu disebut buah roh api. Buah roh api tumbuh di tempat yang sangat panas. Hal semacam ini belum pernah terdengar bahkan di dunia penglai. Seiring berjalannya waktu, beberapa hal yang muncul di masa lalu telah tertinggal di masa sekarang. Oleh karena itu, Feng Hao memutuskan untuk mengambil risiko. Selain mengkonfirmasi dugaannya tentang penguasa surgawi yang baik dan jahat, dia juga ingin melihat apakah buah roh api akan muncul di dunia lava yang tak ada habisnya ini. Menyelamatkan wanita berbaju putih tidak bisa ditunda, terutama karena penguasa iblis langit hijau telah menghilang. Baik dia maupun kaligrafer berada di alam kesempurnaan agung. Tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka akan melakukan terobosan. Jika mereka membuat terobosan pada saat ini, belenggu langit dan bumi akan dipatahkan, dan belenggu yang tidak terlihat secara alami tidak akan berpengaruh pada banyak ahli. Ketika saatnya tiba, Kaisar Agung, Guru Ilahi, dan bahkan matahari tertinggi tidak akan ditindas seperti sekarang. Mereka akan kembali ke zaman kemasan zaman kuno. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan penguasa iblis langit hijau. Oleh karena itu, penguasa iblis langit hijau telah menyembunyikan dirinya sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Dia diam-diam menyembuhkan luka-lukanya sambil menunggu Feng Hao atau kaligrafer membuat terobosan. Mata Feng Hao terus-menerus menyapu dunia magma yang panas ini. Dia melirik platform batu terapung di bawah kakinya. Tidak ada formasi aneh seperti yang dia duga, itu hanyalah platform batu yang sangat biasa. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang misterius di platform batu terapung ini, Feng Hao melangkah ke udara dan pergi, menuju ke kedalaman. Sepanjang jalan, gelombang api yang mengerikan kadang-kadang melonjak ke arahnya, menyebabkan Feng Hao berada dalam kondisi yang sedikit menyedihkan saat dia menghindarinya. Namun, tempat ini masih mematikan. Tidak ada sedikitpun gejolak kehidupan. Namun, semakin seperti ini, Feng Hao menjadi semakin takut. Baru saja, dia diracuni oleh racun api dan hampir mati. Namun, dia tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengikutinya di bawah magma yang tak berujung. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak sadari sama sekali. Karena Feng Hao telah meninggalkan jejaknya pada batasan di pintu masuk, dia tidak takut tersesat. Dia terus bergerak maju. Berderak. Namun, pada saat ini, dunia magma yang sunyi dan tak berujung mulai dipecahkan oleh sebuah tangisan. Feng Hao sudah lama merasakannya. Ekspresinya berubah hati-hati saat kekuatan spiritualnya menyebar. Aduh! Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia buru-buru menunduk untuk melihatnya. Gelombang api tiba-tiba meletus. Apa yang membuatnya merasa paling tidak terbayangkan adalah dia melihat sepasang mata di dalam gelombang api. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menjerit pelan. Kekuatan hukuman surgawi di tangannya langsung mengembun menjadi bola dan dengan kejam menghantam gelombang api. Ledakan. Energi yang sangat besar meletus. Feng Hao mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat. Namun, serangan ini seperti sinyal untuk menyerang. Seluruh dunia magma mulai meletus. Swash! Gelombang demi gelombang api keluar. Kemanapun Feng Hao lewat, gelombang api lain akan terbentuk dalam jarak yang cukup dekat. Persis seperti gelombang api pertama, Feng Hao melihat sepasang mata di dalam setiap gelombang api. Situasi ini sangat tidak terbayangkan olehnya. Sebenarnya ada makhluk hidup di dunia magma yang tak ada habisnya ini. Apalagi itu bukan hanya satu. Dari kelihatannya, itu lebih mirip sebuah suku. Hal yang paling dikhawatirkan Feng Hao masih terjadi. Ada makhluk menakutkan lainnya di wilayah api yang dipenuhi magma ini. Terlebih lagi, jika tebakannya benar, pembatasan pertama tidak ditujukan padanya. Sebaliknya, itu ditujukan pada makhluk misterius ini. Kemungkinan besar mereka telah menyadari kehadirannya saat dia melangkah ke tempat ini. Namun, mengapa mereka menunggu sampai sekarang sebelum menyerang? Dengan pemikiran ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya sedikit. Entah dia telah melakukan kontak dengan wilayah makhluk misterius ini, atau ada sesuatu yang luar biasa di depannya. Makhluk misterius ini telah menjaganya selama ini, dan hanya menyerang ketika dia mendekat. Jika yang terakhir, akan lebih mudah untuk menanganinya. Namun, jika itu yang pertama, ekspresi Feng Hao berubah sedikit suram. Tubuhnya terus mundur, menghindari gelombang api. Namun, saat Feng Hao berkelana semakin dalam, gelombang api keluar dari bawah setiap beberapa langkah. Setiap gelombang api menyembunyikan makhluk misterius. Feng Hao tidak berani gegabuh menghadapi makhluk misterius tersebut. Pertama, makhluk misterius ini tidak menampakkan penampakannya sejak awal serangan, dan bersembunyi di dalam gelombang api. Setelah melancarkan serangan, mereka sekali lagi bersembunyi di dalam magma. Bahkan jika Feng Hao ingin menghadapinya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Alis Feng Hao terjalin erat. Dia hanya bisa terus mundur. Ketika dia melihat semakin banyak makhluk misterius muncul, ekspresinya menjadi semakin jelek. Ini karena dia bisa merasakan semakin banyak makhluk misterius berkumpul di dasar dunia magma yang tak ada habisnya. Setelah serangan pertama, mereka membuntutinya dalam upaya mencari kesempatan kedua untuk menyerang. Aduh! Pada saat ini, dunia magma yang awalnya gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Gelombang api yang berurutan tidak muncul lagi. Feng Hao sedikit terengah-engah saat dia berdiri di udara. Namun, dia sedikit terkejut saat dia menatap ke bawah. Dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara keras muncul dari dalam magma. Gelombang api yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba keluar dan menutup semua rute pelarian Feng Hao. Bajingan-bajingan ini, ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek. Alasan mengapa makhluk misterius ini terus menyerang kemungkinan besar karena mereka menunggu momen ini. Terima kasih telah menonton!